Jumlah produksi padi di Kabupaten Bujonegoro 2021 mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Penurunan jumlah produksi terjadi karena pada musim tanam tahun tersebut banyak yang mengalami pusoh akibat serangan hamba maupun akibat banjir. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bujonegoro Helmy Elizabeth mengatakan, Jumlah produksi yang mengalami penurunan itu sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Jawa Timur. Produksi padi pada 2021 sebanyak 690.084 ton dan di 2020 produksinya sebesar 728.915,12 ton. Menurut Helmy, meski data di BPS mengalami penurunan namun data di internal Dinas Pertanian mengalami kenaikan. Lahan-lahan pertanian produktif yang menyumbang produksi padi sebagian besar berada di tepian sungai Bengawan Solo. Termasuk salah satunya di Kecamatan Kanor dan Baurno. Namun pada akhir Januari 2022 kemarin, ratusan hektare lahan padi di kawasan tersebut terkenang banjir akibat tanggul kali ingas di desa Kedung Berimpen, Kecamatan Kanor, Jebol. Padi yang rata-rata berusia 90 hari dan sementara lagi siap panen akhirnya terpaksa dipanen lebih awal. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Buconegoro sendiri belum mengetahui secara pasti data tanaman padi yang terdampak cipulnya tanggul anak sungai Bengawan Solo tersebut. Kalau produksi padi itu kan kita masih menggunakan data BPS ya, kalau data BPS memang ada penurunan. Jadi kalau dari data BPS itu sekitar kurang lebih 690 ribuan hektare, eh 690 ribuan ton produksinya. Ya memang kalau dilihat dari produksi tahun sebelumnya mengalami penurunan. Karena memang kemarin itu kan, apa ya, banyak ini juga banyak banjir itu, OPT terutama tikus seperti itu. Tapi kalau dari data kami sendiri tidak mengalami penurunan malah justru naik. Cuma produksi padi itu kan rilisnya kan dari BPS gitu loh. Kalau BPS sih menyatakan turun produksi. Tapi kalau versinya tidak mengalami penurunan malah justru naik dari...